Selamat pagi di rumah Mama Ami. Mama Ami. Alasayang. Alasayang, alasayang. Sini deh sini. Apa ya Allah. Tadi kan cerita sama Pak Ustadz ya. Anak-anak tutup kuping. Tadi kan cerita soal suami-suami kita itu loh. Yang genit itu loh. Oh iya. Ini capek nih kalau setiap kali tanya nih. Setiap kali tanya deket sama ini. Kan lagi syuting, lagi acting. Alesannya tuh ya. Alesannya. Padahal kan yang disakitnya tuh kan yang disini sakitnya. Iya bener, apalagi. Jadi ini loh yang curhat loh. Iya loh, apalagi. Ma kamu, 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 kamu gimana? Apalagi gigi, udah matam. Mendingan mah kita mau tutup mata. Tapi kan kalau banyak yang kayak sosmed-sosmed sekarang. Ya bener. Tutup mata gak usah dibaca, gak usah dilihat. Hidup tenang, tidur enak. Iya gak? Tapi cemburu enggak? Ya kalau cemburu mah paling enak. Lalu kan kita tau ya mana yang iya mana yang enggak gitu. Ya bener. Ya udah. Tapi pas nama perempuan. Apalagi kalau di PMS. Oh, langsung ya. Mendingan kita mah diem, tidur. Ya udah. Tapi kita tetep mau marah. Masih kesel. Masih Fiona harus gitu kali. Kalau suami-suami di... Tapi kan gemulis. Ini kalau istrinya kayaknya... Kayaknya istrinya ini... Ini banget ya. Anteng banget ya. Ya suaminya pengusaha. Kalau kita kan suaminya artis. Jadinya... Tapi anteng banget. Tapi mungkin kan kalau kita bahasanya berantemnya kayak gitu. Kalau aku mungkin berantemnya gimana. Pasti juga setiap rumah tangga ada masalah disini sendiri. Ya mungkin rumah tangga tuh gak ada masalah ya kan. Bener. Tapi beda-beda aja. Beda-beda masalahnya. Masalahnya ya. Problemnya beda-beda. Beda-beda problemnya. Ya soalnya kan dua orang dijadiin satu udah pasti beda kan. Nikah udah berapa lama? Empat tahun. Empat tahun. Empat tahun ya kan. Bahasanya. Saya dua belas tahun tetap aja masih sakit. Dan orang juga pasti kan keselnya tuh beda-beda ya. Mungkin ada yang kesel digituin. Kita mungkin keselnya diapain gitu. Kalau gigis keselnya deh. Dijanjiin. Tapi kalau Kak Risa dilarang-larang gak? Kalau syuting-syuting gini. Gak sama sekali. Emang gak pernah ngelarang dalam bentuk apapun. Mau kerjaan. Mau pergi. Mau apapun biasanya bebas aja sih. Suaminya pengertian banget. Ya udah ya. Karena anak-anak kitanya aja yang harus tau-tau diri ya. Ya si perempuannya ya. Pasti tau diri ya. Harus tau diri. Jangan pergi dulu.